Mami Furi malam ini akan membahas tentang ringkasan tiga sosok hantu yang pernah ditemui di tayangan dimensi lain dan seperti apa kabar dari mereka sekarang. Kenapa Reni mencari suaminya di jalan seperti orang linglung dan kebingungan? Kenapa dia masih tetap berada di villa yang sudah terbengkalai itu ya? Kenapa Anthony belum bisa rest in peace sampai dengan saat ini? Andi ini masih nungguin keluarganya dengan memakai kaos dan juga celana basket ya. Dan keinginan terbesarnya apabila dia hidup lagi adalah Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi malam ini bersama saya Furi Harun di tayangan pengganti dimensi lain ya. Sebelumnya Kak Furi meminta maaf karena jadwalnya semua tidak ada yang cocok ya. Kak Ama juga masih sibuk syuting film. Lalu Kak Mian juga masih berada di luar kota. Jadi akhirnya Mami Furi malam ini akan membahas tentang ringkasan tiga sosok hantu yang pernah ditemui di tayangan dimensi lain. Dan seperti apa kabar dari mereka sekarang. Saat ini saya sedang berada di ruang boho studio ya. Dimana disini juga sebelum memulai proses pemanggilan tadi Kak Furi sebelumnya sudah memberikan kopi hitam pahit. Lalu juga membakar rokok dan dupa sebagai tanda izin supaya bisa mereka datang kemari. Dan juga agar penghuni-penghuni yang ada disini tidak merasa terganggu ya. Kalian tentu masih ingat dengan episode berikut ini. Ada salah satu perempuan yang diduga mengalami gangguan jiwa dan mengaku bernama Reni yang meninggal karena dikubur hidup-hidup. Kalau kalian lupa kita akan tampilkan cuplikan dari tayangannya. Saat ini Reni sudah berada di samping saya ya. Dan dia juga sudah mulai mau bercerita tentang keluh kesah dan juga apa yang dia alami selama ini. Kenapa dia masih tetap berada di vila yang sudah terbengkalai itu ya. Sudah puluhan tahun terbengkalai. Saat meninggal Reni mengisyaratkan dirinya sebenarnya sedang jalan. Ya jalan mencari sosok suami yang dicintainya. Dia bilang meskipun dia mengalami gangguan jiwa tetapi dia masih ingat. Dia paham bahwa dia memiliki suami dan itu bukan berita bohong bukan karangan. Suaminya ini memiliki banyak sekali hutang sehingga seringkali ditagih oleh orang. Dari mulai yang nagihnya baik-baik sampai akhirnya yang menagih secara kasar. Tetapi pada hari itu sudah beberapa hari suaminya tidak pernah pulang lagi ke rumah dan dia mencari-cari suaminya seperti orang linglung. Kenapa Reni mencari suaminya di jalan seperti orang linglung dan kebingungan? Bukan karena dia gila katanya tetapi memang dia sedang stres berat dikarenakan dia akan melahirkan anak. Dia merasa bahwa masa untuk melahirkan anaknya sudah tinggal beberapa saat lagi gitu gak lama. Perutnya sudah mulai merasakan kontraksi sehingga dia bingung karena dia butuh sosok suami dan dia sama sekali tidak memiliki uang. Yang Reni sesalkan sampai dengan saat ini adalah kenapa dia harus menuju jalan itu. Jadi jalan yang dia tunjukkan lokasinya tidak berada jauh dari tempat terbengkalai pada saat kita melakukan penelusuran. Dia waktu itu hanya berharap bahwa suaminya akan datang ke sana karena memang seringkali suaminya itu ngumpul dengan pemuda-pemuda pengangguran yang ada di situ. Lalu dia melihat beberapa sosok laki-laki yang sedang nongkrong ya. Dan yang paling dia ingat adalah laki-laki yang saat itu memakai celana jeans dan kaos biru ya. Laki-laki ini tiba-tiba apa namanya genit gitu menggoda Reni. Kenapa? Lo lagi nyari suami lo ya? Suami lo gak ada. Suasana saat itu tidak terlalu malam dia bilang. Sehingga dia buru-buru pergi karena masih ada beberapa orang yang melintas. Lalu Reni ini tidak sadar bahwa si laki-laki berkaos biru itu ternyata mengikuti dia. Dia bilang, sini aku mau ngasih tahu sama kamu di mana suami kamu berada. Nah karena orang tersebut berbicara seperti itu lalu akhirnya Reni percaya dan mau masuk ke sebuah bangunan kosong. Bangunannya beda dengan bangunan yang kita pernah datangi ya teman-teman. Jadi ini ada bangunan kosong rumah yang mungkin bilik dan kecil ya. Luasnya hanya sekitar 50 meter persegi dan rumah itu sepertinya juga sudah tidak ada orang yang tinggal di sana. Tiba-tiba katanya si Reni ini dijambak terus juga mulutnya dibekap lalu akhirnya diperkosa. Nah yang membuat dia tidak habis pikir pada saat itu. Kenapa si orang ini akhirnya memanggil teman-temannya untuk melakukan hal yang sama lalu memukuli mukanya, kepalanya, bahkan memukuli perutnya sampai akhirnya dia pendarahan. Saat itu dia bilang dia cuma minta tolong dan minta ampun karena dia ingin bayinya selamat. Tetapi sepertinya orang-orang ini tidak mau mendengarkan permintaannya atau permohonannya. Dan dia ingat terakhir kali di mana kepalanya dipukul menggunakan balok lalu semuanya menjadi gelap dan dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Reni mengaku tidak lama setelah itu dia seperti keluar dari badannya dan melihat jasadnya dikuburkan tidak jauh dari lokasi villa. Dia dikuburkan tapi kuburannya ini tidak dalam ya. Jadi tidak dalam. Jadi kalau orang itu ada gundukan makanya akhirnya jasadnya Reni bisa diketemukan oleh warga sekitar. Pada saat kita sedang berbicara dengan penjaga tempat tersebut, penjaganya bilang bahwa dulu pernah ada perempuan yang diduga gila, diduga stres, lalu akhirnya dikubur hidup-hidup. Tetapi komplotan pemuda itu tersebut pun yang sering berbuat onar akhirnya ditangkap. Meskipun awalnya ditangkapnya bukan karena kasus pembunuhan Reni tapi karena kasus curanmor. Dia merasa bahwa dendamnya dia sudah sedikit terbalaskan karena mereka sudah ditangkap polisi. Tapi sampai dengan saat ini dia masih belum mau menerima bahwa dia sudah mati karena dia ingin melahirkan dan dia ingin melihat anaknya hidup. Jadi kalau berbicara dengan spiritnya Reni ya, nah ini ada hasil gambar dari teman kita Raga ya. Jadi Raga ini merupakan anak yang suka gambar, desain, kayak gitu ya. Dan dia juga sudah bisa mulai melihat sosok-sosok hantu gitu ya. Jadi inilah penampakan Reni sesuai dengan gambaran yang dia perlihatkan kepada Raga dan juga kepada saya. Nah jadi menurut Reni dia tidak mau mati, dia tidak mau rest in peace sebelum dia bisa menggendong anaknya. Karena satu-satunya hal yang dia harapkan hanyalah melihat kelahiran anaknya dan dia selalu merasa sampai dengan saat ini bahwa perutnya itu masih sama seperti dulu besar dan bayinya itu akan lahir. Sama seperti saat terakhir menjelang kematiannya. Jadi keinginan terbesarnya sampai dengan saat ini adalah melahirkan. Dia pengen banget melahirkan, dia pengen banget menggendong. Dan kalaupun kita bilang bahwa dia sudah tidak ada, kita mendoakan dia supaya dia rest in peace. Sepertinya omongan itu tidak pernah didengar sama Reni. Dia masih sibuk dengan dunianya dia sendiri dan kekeh tidak mau menerima kematiannya. Apakah ada pesan yang ingin Reni sampaikan? Ada. Pada saat dia medium ke Nyai Sabrina, dia pernah mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluarga dan dia hidup sebatang kara. Jadi pesan ini adalah untuk suaminya yang dia sendiri tidak tahu apakah suaminya ini masih ada ataupun sudah meninggal. Lalu Reni cuma memperlihatkan kepada saya tanggal 14 Januari. Di situ dia bilang bahwa 14 Januari adalah tanggal pernikahan dia. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa dia ini bukan orang gila. Itu adalah omongan dari orang-orang yang berbuat kejam terhadap dirinya supaya mereka, masyarakat menganggap bahwa dia ini perempuan gila. Padahal dia memang lagi stres nyari suaminya yang dikejar-kejar hutang. Kalau memang suaminya masih hidup sekarang ya, tolong katanya, tolong kamu pertanggung jawabkan segala perbuatan. Kamu sudah meninggalkan anak dan istri kamu dan dia ingin suaminya juga hidupnya sama menderita seperti dia dulu sebelum dia mati. Itu pesannya. Nama suami kamu siapa? Katanya si G. Black. Renu benerat Ren. Nanang Supriyadi, nama aslinya. Nama aslinya itu. Jadi dia bilang kalau tidak salah, karena dia masih lupa-lupa ingat kejadiannya berlangsung sekitar tahun 1993. Ya, jadi kejadiannya di tahun 1993, tapi dia tidak ingat tanggalnya. Satu-satu tanggal yang dia ingat adalah 14 Januari saat dia menikah dengan suaminya itu. Oke. Lalu, apa yang kamu lakukan pada saat kamu gentayangan nih? Sampai dengan saat ini kan masih sering ya, apalagi kalau orang-orang tuh yang berkendaraan, tiba-tiba melihat kamu di tengah jalan, terus dia kecelakaan, lalu kamu mati. Apakah kamu tidak merasa takut bahwasannya semakin kamu mencelakakan dan bergentayangan kepada orang lain, maka kemungkinan kamu untuk diampuni dan memiliki kesempatan untuk rest in peace itu tidak akan pernah ada. Jadi kalau kata Reni, dia itu bukan ingin mencelakakan pengendara, tapi dia memang merasa bahwa siapa tahu di salah satu mobil atau motor yang lewat itu ada suaminya. Jadi dia suka tiba-tiba muncul. Katanya tidak semua orang bisa melihat keberadaannya dia. Ya, kadang dia ikut masuk ke dalam mobil, celangak, celinguk, enggak ada satu orang pun yang melihat. Tapi terkadang ada orang yang tiba-tiba kaget, lalu akhirnya mengalami kecelakaan. Jadi itu bukan hal yang dia inginkan. Dia hanya sedang mencari suaminya, karena sampai dengan saat ini suaminya belum pernah ditemukan. Lalu keinginan terbesar kamu, ya dulu semasa hidup itu apa sih keinginan terbesarnya? Jadi keinginan terbesarnya dari Reni hanya ingin bahagia bersama suaminya dan juga bersama anaknya. Enggak ada hal-hal yang neko-neko. Dia waktu itu enggak pernah dibeliin baju, makan kadang sehari sekali, itu pun sama sekali enggak berat buat dia katanya. Jadi keinginannya dia cuma itu saja. Oke, Reni silahkan pulang ya. Assalamualaikum. Untuk teman-teman semuanya, mohon doakan untuk sosok almarhumah Reni. Semoga beliau bisa memaafkan masa lalunya, melupakan apa yang pernah terjadi, sehingga dia memiliki kesempatan untuk pulang ke Tuhan. Kita kirimkan al-fatihah dulu ya. Oke, jadi pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari sosok tersebut? Teman-teman mungkin sekarang kita kalau melihat pemberitaannya, baik di media sosial ataupun di televisi, kita seringkali mendengar perempuan-perempuan yang dibunuh. Perempuan-perempuan hamil dibunuh, orang mengalami KDRT, atau orang dirampok, atau orang digorok dengan kejam. Kita tentunya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada diri kita besok. Tetapi untuk kalian semuanya yang mungkin memiliki dendam, memiliki keinginan untuk membunuh atau membuat kematian terhadap seseorang, baik melalui santet ataupun dibunuh secara langsung menyuruh orang, kita semua harus tahu dan sadar bahwasannya kita yang akan menanggung karma buruk di masa yang akan datang. Bisa saja kalian mungkin tidak tertangkap oleh polisi, bisa saja tindakan kejahatan kalian, kalian sembunyikan. Tetapi kita tidak pernah bisa bersembunyi dari Tuhan. Lalu juga apa yang terjadi sama Reni ini tidaklah mudah. Pada saat kita hidup, kita dengan mudahnya berbicara, ayo saya doakan supaya kamu bisa rest in peace. Ayo kamu pulang ke Tuhan. Tidak semudah itu. Kalau semudah itu tidak akan banyak hantu-hantu yang bergentayangan di muka bumi ini. Bahkan di setiap tempat terkadang jumlah mereka melebihi dari jumlah manusia yang ada di tempat tersebut. Jadi kita juga mesti paham bahwa mereka pun memiliki PR yang lumayan berat. Ibaratnya mereka ingin hidup, mereka ingin meneruskan impian dan harapannya, tapi kemudian di tengah jalan di cut oleh orang hanya karena emosi, iseng, atau karena memang mereka senang melakukan kejahatan. Jadi berhati-hatilah dimanapun kalian berada dan hargai kehidupan yang sedang kalian jalani. Karena meskipun berat, kehidupan itu sangat mahal dan perlu kita syukuri. Itu sih pesan moral dari sosok Reni. Dan kita akan berpindah ke sosok yang kedua, yaitu sosok Anthony.